Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat sambal goreng krecek yang saya campur dengan tahu dan juga kentang ditambah dengan petai ini akan menjadikan sambal goreng ini terasa istimewa dan juga enak warnanya yang merah meronah menjadikan sambal goreng ini semakin menarik nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya simak video sampai selesai ya untuk membuat sambal goreng ini saya menggunakan 250 gram krecek nah ini akan saya rendam supaya nanti bisa lemas saya menggunakan air panas ya teman-teman untuk merendamnya karena jika menggunakan air panas ini krecek langsung bisa lemas dan kita bisa langsung menggunakannya jika menggunakan air dingin juga boleh tetapi kita harus menunggu beberapa saat untuk merendamnya sampai krecek terasa lemas kita aduk-aduk sebentar supaya semua bagian krecek bisa terkena air panas dan setelah beberapa saat krecek sudah mulai lemas dan ini bisa kita angkat kita tiriskan kita biarkan dingin dulu supaya nanti dapat mudah kita potong-potong sambil menunggu krecek dingin kita rebus cabai untuk penggunaan cabai disesuaikan selera teman-teman ya yang jelas untuk menghasilkan warna merah merona maka perlu kita gunakan cabai merah besar yang jumlahnya lumayan banyak kemudian untuk pedasnya kita menggunakan cabai merah keriting dan cabai merah rawit kita rebus juga 2 putih tomat merah kemudian untuk bawang merah ini saya menggunakan kurang lebih 20 siung dan bawang putih saya gunakan 4 siung 7 putih kemiri ini semuanya saya rebus sampai matang setelah cabai dan tomat dirasa matang dan empuk kita angkat kita tiriskan saya haluskan dengan menggunakan blender saya tambahkan 4 heli daun jeruk bumbu sudah halus dan ini akan saya pindahkan ke dalam mangkok krecek sudah dingin dan ini betul-betul sudah lemas tidak kaku lagi ini akan saya potong-potong saya potong-potong agak kecil bentuk dadu untuk besar kecilnya bisa menyesuaikan dengan selera kalian sudah selesai ya teman-teman dan hasilnya seperti ini untuk tahu saya menggunakan 5 batang tahu saya potong-potong menyesuaikan bentuk potongan krecek seperti ini hasilnya teman-teman ya bentuk dan ukurannya menyesuaikan potongan krecek tadi kurang lebih 300 gram kentang saya potong-potong bentuknya dan ukurannya juga menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran krecek maupun tahu yang sudah kita potong-potong tadi seperti ini teman-teman ya ini tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal dan untuk potongan kentang sebelum digoreng ini saya rendam dahulu supaya nanti kentang tidak berubah warna menunggu antrian untuk digoreng 4 papan pete sudah saya kupas dan yang besar ini saya potong-potong lebih kecil goreng kentang sampai matang dan berkulit setelah kentang kering kita angkat dan tiriskan untuk tahu kita goreng tidak terlalu kering asal sudah kokoh maka kita bisa mengangkatnya dan meniriskan nah untuk tahu teman-teman ya kita gorengnya tidak terlalu kering cukup seperti ini asalkan sudah kokoh dan tidak hancur ketika dimasak nanti bisa kita angkat dan kita tiriskan ada pun tujuannya adalah supaya nanti ketika dimasak bumbu bisa meresap ke dalam tahu dan untuk garnisnya teman-teman ya supaya nanti sambil goreng kerajak yang kita hasilkan ada nuansa hijaunya maka saya goreng beberapa buah cabai hijau untuk cabai hijau ini jika teman-teman suka bisa diganti juga dengan cabai merah yang digoreng kering panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu sampai berbau harum tambahkan 3 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan 4 lembar daun jeruk 5 lembar daun salam tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk 1,4 sendok makan lada bubuk masukkan 1 liter santan garam secukupnya gula pasir secukupnya penyedap rasa secukupnya masukkan peti kita masak sampai santan mendidih setelah santan mendidih masukkan kentang goreng tahu goreng krecek yang sudah kita potong-potong kita aduk-aduk dan ini kita masak sampai airnya mengering hampir kelupaan ya teman-teman kita masukkan juga cabai goreng ketika sambal goreng airnya sudah mulai berkurang kita tambahkan 3 sendok makan bawang merah goreng kita tambahkan juga 1 sendok makan bawang putih goreng kita remas-remas dulu sebelum kita masukkan supaya nanti lebih meresap kita lanjutkan memasak sambal goreng krecek ini sampai airnya betul-betul kering jangan lupa cek rasa tambahkan garam dan gula pasir jika dirasa perlu jika sambal goreng airnya sudah mengering maka ini sudah matang dan siap kita angkat sambal goreng krecek kentang tahu peti sudah siap dinikmati dari baunya teman-teman ini baunya sedap sekali sangat cocok untuk menemani makan nasi hangat seperti ini kita akan cicipi dulu ya ini enak sekali pedasnya mantap asingnya juga pas ada rasa kecut-kecut sedikit dari tomat yang kita gunakan paduan rasa yang pas dan enak terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati